Hai guys kali ini aku lagi sama temanku namanya Rika umur berapa umur seumur kita seumuran ini sama-sama dari Semarang tapi dia sekarang kerja di New Zealand tepatnya di Oklahoma aku mau tanya beberapa pertanyaan mengenai New Zealand karena kalian kan sudah saya tahu tentang Australia ya pretty much tapi kan kalau New Zealand masih jarang ya yang di New Zealand menurutku sih jadi aku mau tanya-tanya sama Rika Oke siap siap kamu sudah berapa lama di sini 2012 sampai 2016 terus pulang balik lagi 2017 sampai sekarang Oke berarti sekitar 2-6 itu 7 tahun ya oke 7 tahun ya di New Zealand oke pertanyaan pertama nih kenapa milih New Zealand pertama tuh pengennya milih Switzerland karena based on aku juga anaknya seneng alam ya karena di Indonesia populasinya terlalu banyak dan padat itu juga apa ya untuk saving kita di Indo jelas lah kamu juga pernah ya kerja di luar untuk saving sebenarnya untuk di luar negeri lebih bisa saving kalau kamu kerja keras di Indo kamu bisa kerja keras tapi savingnya mau sepintar-pintarnya kamu saving tetap tidak semaksimal ketika kamu kerja di luar negeri fair aja kan jadi ya pilihnya di luar negeri lah pastinya dan karena New Zealand kosnya masih murah dan populasinya karena masih kecil maka memungkinkan banget untuk kampus ini dan rosenya jaman itu belum setepat sekarang apa yang membuat New Zealand itu menarik buat kamu buat aku tuh KW nya Switzerland oke ya bener-bener kayaknya bener sih terus apa yang bikin New Zealand itu beda beda secara apa dulu ya sekarang ya lebih kenapa kayak kamu milih exactly New Zealand gitu apa sih yang membuat New Zealand beda dari negara-negara lain kalau dari kacamataannya aku New Zealand itu pertama alamnya pasti bagus dan masih kayak lebih jarang-jarang apa ya terlalu banyak bangunan gitu jadi masih natural dan masih apalah populasi juga dikit dan pastinya aku milih lagi negara bule daripada negara Asia kayak mungkin lebih buat nyaman untuk masa tua ya pensilnya dan di sini juga tingkat kriminalitasnya juga masih rendah dibandingkan negara-negara Asia jadi oke nah ini baru banyak banget yang tanya pasti gimana caranya ke New Zealand jadi kayak kamu melalui celur apa syaratnya apa aja kayak gitu kalau aku dulu karena aku udah bilang aku masuk celur sekolah pastinya aku lewat agen juga awalnya juga aku lihat dari selebaran sih ada selebaran gitu yang beredar di gereja nah selebaran itu juga kayak ngomongin Oh ya sekolah murah dan mudah di luar negeri itu itu sebagai promo-promo gitu nah ketika aku telepon dan tanya-tanya itu semua cuma iseng sih awalnya enggak kepikiran beneran bakal kesini terus habis itu mereka juga ada program beasiswa dan lain-lain setelah itu saya kontaklah dan memang ada program beasiswa ya paling ngurangin sedikit tidak banyak tetap aja kamu keluar namanya modal karena jalur yang paling mudah untuk ke luar negeri pastinya selalu dari sekolah bisa kamu dengan working holiday tapi kebetulan tidak ada kerja sama ya kebetulan tidak ada kerja sama New Zealand dan Indonesia dari dari itu setelah sekolah ya mulailah kayak kita ada program satu tahun sekolah dan kamu bakal dapat satu tahun kerja di sini nah dari sana ya graduate visa jadi setelah kamu kerja dari sana kalau misalnya kamu dapat sponsorship bisa bertahan dan kayak ngelanjutin gitu oke oke jadi sekarang kan kamu udah PR gitu nah total biaya yang dikeluarkan dari kamu berangkat sampai kamu apply PR nah ini tuh expose banget ya pertanyaannya ya ngeri ya aku tuh lupa ya kalau detailnya dulu aku tuh keluar budget buat sekolah berapa karena itu kan detailnya aku juga harus ngeluarin buat urusan paspor lah medical checkup lah itu pasti kan banyak dan belum lagi surat-surat yang lain gitu kira-kira tuh ada kata-kata 120-an juta untuk sekolah dan tiket juga ya itu belum termasuk tiket makanya kalau mau bilang detail tuh bener-bener detail banget banyak sih yang harus dihitung terus belum lagi kamu apply dari visa sekolah kamu ke visa graduate buat kerja itu itu juga cost juga sih cuman aku lupa kisarin dulu tuh aku waktu apply itu habis berapa aku nggak gitu ngingat setelah itu masih ada cost lagi dimana kamu apply buat resident visa dari work visa ke resident visa kebetulan itu kan di support juga tapi kebetulan itu aku pakai yang namanya jarur lawyer dari pengacara itu banyak sih keuntungannya orang ngeliat memang mahal kamu keluar cost mahal itu waktu itu aku sempat keluar cost katakanlah 5 ribuan gitu lah tapi itu worth it ketika kamu harus apa ya apply sendiri itu bisa-bisa aja sih cuman waktunya kan kita nggak ngerti cara mainnya rule-nya seperti apa terus cara gampangnya seperti apa terus lawyer kan karena mereka udah tahu medan perangnya seperti apa mereka luna iya jadi mereka kayak membantu kita lebih cepat dan mereka lebih praktis dan mereka tahu juga kalau fight back immigrationnya kalau mereka kayak nanyain sesuatu yang mungkin sebenarnya gampang tuh dijelasin tapi kita nggak ngerti kan tapi lawyer bisa bantu kita tapi bedanya sini sama Indonesia kalau pengacara di Indonesia kan apa-apa mereka yang bantuin ngurusin semua kan kalau di sini kita lebih kayak providing semua semua sendiri surat-suratnya sendiri kita semua yang kayak kerjaan sendiri gitu tapi ketika berhubungan dengan imigrasinya sendiri lawyer-nya yang bantu fight back sama immigrasinya tapi kalau untuk surat-surat aku ngerasa kalau di pindu apa-apa kita lebih manja gitu lawyer-nya udah kayak ya udah gue yang ngurusin gue yang ngurusin karena mereka udah dibayar gitu oke berarti waktu modalnya kesini sekitar 120 juta lebih ya belum sama tiket ya belum sama tiket ya 150 belum lagi dari proses world visa eh bukan graduate job service visa kan masih iya butuh lagi kan kalau itu kan minta totalan semua sampai resident visa kalau peralihan dari resident ke permanent resident jujur aku cuma bayar aku waktu ke apply ke apa ya aku harus ke kantor pajak dulu minta apa yang berkas sesuatu berkas gitu lah itu kos aku berapa ya 60-50 dollar terus habis itu dari aplikasinya sendiri itu aku cuma bayar 170 dollar kalau nggak salah yang mahal tuh yang ke presidennya ya yang 7.008 itu sebenarnya aku 5.000 sih dan 3.000 lagi itu sebenarnya karena ada paruhan sama apa namanya tempat kerjaku jadi ya dibantulah sedikit sama mereka jadi gitu jadi nggak full ada bantu soalnya aku kerja disana juga lama dan mereka juga balik sama aku gitu enak ya dibantu sama perusahaan berarti ya kalau di ausi nggak itu kayaknya full enggak sih karena relasinya baik juga dan dia tuh kayak bantu oke tanya selanjutnya susah nggak cari kerja disini pas awal dateng itu banyak loh sebenarnya yang nanya kayak susah nggak sih mencari kerja disini waktu pertama kali dateng itu selalu jadi pertanyaan aku kayaknya pertanyaan sama orang susah nggak sih cara cari kerja pertama tuh kamu usaha nggak itu pasti selalu iya kamu usaha nggak ketika kamu nggak ada usaha cuma kayak duduk doang nanya doang tinggal nunggu kerjaan datang itu pasti nggak bisa ketika kamu datang ke negara orang aja kamu negara sendiri juga harus berjuang kan negara orang harus berjuang lebih ekstra lagi karena banyak banget perbedaan culture lah apalah tapi again kamu nggak tahu medannya seperti apa kamu tuh harus turun lagi double research lagi terus habis itu tanya-tanya lagi nah kalau di Auckland sendiri eh kalau pas aku datang sendiri dulu ya pas masih student gitu nggak dapet kerjaan ada orang yang beruntung dateng dapet ada temenku juga yang apa kayaknya tuh nyarinya nggak ngoyo gitu tapi kayak eh gua dapat panggilan kerja nih kenapa gua pas stress sendiri aku tuh termasuk bad luck ya nyari kerjaan tuh nggak langsung dapet harus nunggu dua minggu tiga minggu kayak banyak ya gitu juga aku udah stress sendiri kayak kata orang tuh cari kerja gampang kalau agen promosi selalu gampang nyari kerja gampang banyak kok yang butuh kerja emang tapi kan populasi yang nyari kerja juga lebih banyak jadi kamu dapet kerjaan setelah berapa lama setelah dua mingguan gitu lah dan karena kamu juga butuh teman ini klunya kalau kamu nggak tahu situasinya kamu juga harus banyak berteman karena dari teman biasanya mereka yang kayak nawarin kita eh gue punya kenalan nih mereka butuh kerjaan eh butuh orang untuk kerja gitu aku ada tawaran kerjaan gue mau nggak kayak gitu aku justru banyak tahu dari sana karena berteman itu juga kamu dapat kayak apa ya link-link yang banyak kayak oh gue punya kerjaan ini kerjaan itu malah kamu nggak usah kayak keluar untuk nyari malah ada yang nawarin gitu jadi kamu juga dapet link-linknya gitu jadi tipsnya carilah teman sebanyak kayaknya bergaulah sebanyak mungkin belajarlah sebanyak mungkin dari orang orang lain oke 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 selanjutnya kenapa kamu pilih tinggal di Auckland sekarang aku udah pernah tinggal di Wellington katakanlah di satu negara ini yang paling gede kotanya tuh selalu Auckland dan Wellington Wellington itu ibu kota tapi aku selalu ikonnya New Zealand aku nggak tahu kenapa nggak pernah orang kayak bahasin Wellington sama kayak di Aussie Sydney kan Bera oh gitu kan Bera kan nggak terdengah aku oh iya sih aku selalu mikirnya malah Sydney melibu kota-nya bukan ibu kota-nya bukan ibu kota-nya sama ibu kota-nya nggak aku puluh terus resiko jelek ya ternyata ya ternyata nggak banyak yang sorotin Wellington malah sorotin ke Auckland nah dulu udah pernah di Wellington Wellington kotanya bagus tapi tetap aja merasa kayak aku butuh sesuatu yang baru jadi aku kayak ke kali ini kembali aku merasa yaudahlah aku kenapa nggak nyoba Auckland nanti dari sana kalau udah ngerasa aku cocok mungkin aku bakal settle dimana nanti baru aku kayak tentu gitu udah berapa lama berarti di akun ini semenjak aku balik itu Juli 2017 jadi satu setengah 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 oke oke selanjutnya biaya hidup di sini itu kurang lebih berapa seminggu kalau yang itu tergantung lagi cara hidupnya masing-masing ya tergantung sih tergantung kamu kayak lifestylemu pilihan hidupmu dan kebutuhan hidupnya kamu juga kalau kamu masih student otomatis kamu pengennya lebih ngirit karena aku bukan student lagi aku lebih prefer aku punya kamar sendiri karena student itu lebih banyak yang karena pengen ngirit itu share room sama orang itu bisa habis 150-an 160-an di situ tuh banyak jadi apartemen-apartemen tapi itu kecil banget sih kamu tuh nggak banyak banget space untuk dirimu sendiri buat dirimu sendiri ada buat kayak storage-storage nya terutama kamu yang bukan minimalis gitu ya aku nggak minimalis dia minimalis jadi itu repot banget sih kalau kamu bukan minimalis itu kayak belum dapurnya lah belum kamarmu lah kalau kamu punya banyak kayak baju super banyak sekali ribet karena aku tuh orangnya tuh ya gitu lah aku butuh ini butuh itu butuh itu rasa selalu kurang kebutuhannya banyak banget bukan ini bagus oke jadi kalau kalau kurang kalau misalnya kamu student kamu cari yang share room itu tuh bisa habis 150-160 biasanya itu juga tergantung tempatnya udah termasuk power sama electricity belum tapi kamu ya tetap harus tanya ya ke mereka itu sih oh jadi kalau disini nggak include ada yang udah include tapi kan selalu beda-beda tempatnya kan jadi ya fleksibel sih sama orang yang nyewain jadi kamu tetap harus konfirmasi lagi kalau kalau biaya makan sih selalu fleksibel ya kalau jadi student ya tapi rata-rata buat aku 50 dollar itu kalau kamu bisa ngirit-ngirit cukup lah sebenarnya kamu paling beli roti terus habis itu masak sendiri ya kalau kita masak iya kalau kita masak kalau kamu makan di luar kosnya sekali makan tuh paling murah tuh 12 dollar 5 dollar ada sih pizza gitu kamu mau makan pizza setiap hari iya 5 dollar setiap hari tapi 12 itu murah sih ya 12 dollar itu tuh kamu ya bisa sebenarnya 12 dollar pun bisa kamu buat oh ini makan siang ini makan malem gitu tapi kalau misalnya kamu makannya banyak kembali lagi ya tapi kalau posisiku sekarang aku habis kayak buat rent itu sama power electricity sama wifi itu 250 itu belum termasuk makan nanti makanku biasanya sih aku per minggu aku kayak budgeting diriku sendiri itu 60 dollar jadi kalau misalnya aku kan tipe kalau yang suka masak jadi ke dapur masak ke grocery paling kalau misalnya aku beli kayak sayur saya tuh murah sih kayak katakanlah bok choy itu itu kadang kalau lagi murah 99 cents terus nasi itu kalau kamu beli 5 kilo tuh berapa ya paling 15 dollar gitu itu bisa buat makan lama banget gitu tergantung kamu masaknya gimana daging juga murah kok buat aku di asian store kamu bisa habis berapa ya 4 dollar 6 dollar oke oke ya terus kita 300an lah 300 ya pinter-pinter kamu manage money aja sih itu ganteng spendnya kita ya oke selanjutnya ini pasti banyak yang tanya banyak banget yang pengen tahu tapi terserah kamu jawab apa enggak terserah kalau menurutmu prip apa ya terlalu privacy ya nggak nggak usah jawab nggak apa-apa oke penghasilannya di sini berapa oke kalau ini sih penghasilannya sekarang per tahun itu selalu naik tapi kalau untuk sekarang 2019 itu ratenya kita tuh 17 dollar point 5 17 dollar point 5 itu before text atau itu before text jadi masih dikurangi text lagi ya dikurangi text jujur aku nggak tahu berapa persen kalau dikurangi text aku tuh nggak ngerti oh tipikalnya bukan detail banget yang penting tapi karena aku ngerasa ketika dipotongin text pun aku oke-ke aja karena di sini negaranya tuh bener-bener teratur semuanya udah ya 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 di settling bagus banget memang harus itu text terus dan ketika kamu kerja sama company yang lebih benefit pertama company-company yang dari ausi kadang-kadang kayak bannings nih itu tuh selalu kasih rate yang lebih bagus 19 dollar lah kadang 20 dollar lah tergantung kamu kerja di mana sih tapi kalau misalnya kamu kerja di restoran jadi waitress apa-apa yang mungkin buat anak-anak student mulai dari sana itu tuh lebih 17,5 sampai ini sih oke dan seminggu berarti sekitar berapa? sudah dikurangi text nih jadi yang kamu terima sekitar kalau aku aku sih di atas di atas ratenya itu ya jadi aku nggak gitu ngerti kalau misalnya based on text-nya eh based on ratenya itu tergantung juga kamu kerja berapa jam dulu kalau full time? kalau full time tuh basically tuh mostly 40 jam sih 40 jam paling kalau 17 dollar dan kamu bisa dapat sekitar 580-an lah kalau udah dipotong sama text 560? iya 580 mungkin lah atau 590-an something oke 600 kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya jujur itu udah dipotong text karena dulu oh iya gue lupa dulu aku memang rateku sempet segitu karena ketika aku dikasih 17 dollar itu rate-nya masih di bawah itu gajinya harusnya masih di bawah itu dan aku tuh juga bayar Kiwi Saver jadi Kiwi Saver tuh lebih ke kayak pemerintah tuh punya program yang namanya Kiwi Saver jadi dia ritualnya kamu itu tuh bisa buat jadi duit pensiunnya kamu jadi aku share 8% kesana kamu ada pilihan setiap kali kamu direkrut kamu tuh ada pilihan kan ini ada lembaran kamu apa namanya diterima di sini kontrak kerja terus habis itu ngisi lagi yang namanya text form terus ngisi lagi namanya Kiwi Saver form kamu bisa option out dari itu kalau kamu nggak pengen Kiwi Saver kalau kamu sih wajib wajib ya kalau kita nggak kita tuh kamu boleh ngisi Kiwi Saver kalau kamu mau kalau kamu memang udah merasa kamu udah settle di sini karena ketika kamu ngisi Kiwi Saver duit itu nggak bakal bisa kamu ambil duit itu bisa kamu pakai pas kamu beli rumah itu tuh bakal bantu kamu banget buat pertama kali kamu beli rumah lah atau ketika kamu hari tua kamu butuh kayak memasukkan dana itu dana itu bakal kembalikan ke kamu hmm itu oke iya iya berarti aku bisa menyimpulkan savingnya di New Zealand ini nggak terlalu besar juga ya hmm nggak tengah penghelan segitu terus dengan living cost yang sekian mungkin savingnya 400 400 400 400 400 400 400 lah iya tapi buat aku tuh per week sih tapi lumayan sih kalau kamu pintar-pintar saving buat aku bisa sih meskipun 300-400 ya it makes so much difference ketika kamu pintar manage duit hmm karena itu kan masih level bawah tuh kamu level-level startup ketika kamu udah nggak startup lagi itu kamu bisa tinggal lebih dari itu tergantungan tapi tetap lagi baik dari Indonesia oke oke terus selanjutnya gimana enak nggak tinggal di sini kamu rasanya nyaman atau seneng atau apa rasanya tinggal di sini gimana setelah kamu melewati itu semua kerja kalau aku ngerasa itu karena aku memang suka kesendirian ya bukannya gimana-gimana tapi aku lebih madiri iya aku ngerasa kalau di Indo itu aku punya cara mindset yang berbeda dengan orang-orang sih kalau orang di Indo tuh lebih apa-apa kayak sedikit-sedikit kayak dibahas sedikit-sedikit dibahas aku bukan tipikal yang kayak gitu dan aku nggak seneng kayak orang tuh kayak ngurusin kita gitu kalau hidup di luar jurusan orang lain kayak netizen Indo tuh lebih agresif gitu iya 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 mudah-mudah kalau aku di sini lebih kayak aku mau pakaian model apa terus aku yang penting aku punya manner sama attitude sih orang nggak bakal kayak bener-bener marah sama kamu kalau Indo kan orang kayak kita pakaiannya jujur deh aku lebih nyaman pakaianku kayak pakaian rumahan gitu kalau keluar short pants gitu sama pakaian yang yang di casual-casual gitu keluar sandal jepit siapa dan orang kalau itu nggak peduli nggak kayak ngurusin kamu dari atas ke bawah di sini pakaiannya lebih casual sportif gitu sih kalau di Indo tuh kayak orang keluar tuh OOTD-nya ngeri banget sih buat aku aku bukan tipikal yang kayak gitu kayak wkonda iya make up-nya kebel kayak mau ke toko Indomaret aja udah pakaiannya tuh kayak mau kemana gitu dan gitu juga dipandang orang jadi merasa kayak self-esteem yang di Indo tuh aku tuh merasa kayak kayak aku di judge mulu gitu dan aku punya anxiety juga sebenernya aku kayak disini tuh nyaman si orang nggak pernah ngejudge aku nggak pernah ngeliat aku dari atas ke bawah asalkan yang punya manner punya itu dimanapun kamu diterima gitu penerimaan di sini dan open-mindednya tuh lebih baik oke jadi aku bisa menyimpulkan kualitas hidup di sini tuh lebih baik lah much better dan tingkat kriminalitasnya lebih rendah ya betul sekali oke terus ada nggak rencana pindah ke Australia hahaha kan ada orang ini kan gampang dapet VR di New Zealand terus nanti bisa kerja di Aussie juga terus nanti tinggal ke sana juga gila ya yang ada rencana nggak jujur ya banyak penduduk lokal aja Kiwi aja dari sini itu terbang ke sana yang sana nyebang ke sini jadi mungkin sama-sama bosen dengan orangnya terus pindah gitu tapi kalo aku Aussie tuh enak lifestyle-nya buat Sabtu Minggu buat jalan-jalan hang up tapi untuk living mungkin aku di New Zealand deh aku anaknya meskipun suka keramaian tapi aku suka tempat yang tenang buat pensiun ini cocok banget sih tempatnya tenang nyaman lebih ke Aussie tuh lebih rame yang anak muda yang hype gitu ya bener-bener oke pertanyaan terakhir buat mereka yang nonton mungkin mereka mau pindah ke New Zealand pengen apa aja yang perlu disiapkan sebelum berangkat mau pindah ke New Zealand sekolah apa gimana nih maaf hmm iya sekolah kanga baju sekolah ya kanga baju sekolah ya soalnya setauku juga palingnya jalur sekolah sih kalo misalnya mau pindah kesini pastinya lewat dari jalur sekolah ya aku kalo dari dulu sebelum aku datang kesini aku kan dari agen jadi aku juga mau tau nih ini agennya karena maaf ya banyak juga kita belum tau agen itu tuh bener apa enggak karena banyak juga ada penipuan-penipuan jadi tetap selalu waspada juga siapa juga yang jadi agen kamu aku gak mencet ke lagian itu gak bener atau enggak tapi yang juga banyak di luar sana juga gak tau kan recordnya seperti apa kita harus ngecek dulu recordnya mereka dan siapa yang udah mereka pernah berangkatkan nih nah itu penting kamu cari tau juga jadi aku tanya alumni pertama yang pernah udah kalian berangkatkan siapa aku minta kontaknya dari sana aku minta kontaknya aku sempat kenalan aku add facebooknya jaman dulu lebih sering facebook daripada instagram jadi aku add facebooknya dari sana aku tanya oh kalau aku mau berangkat aku butuh apa aku nanya dulu dari seniornya sana gitu jadi kamu butuh tau selalu research dan oh dia kasih tau oh mungkin kamu butuh ini butuh ini nah aku butuh apa aku nanya dia kayak mungkin pakaian yang aku butuhkan itu seperti apa karena musimnya apa dulu disana ken tau kan beda musim dari sana terus habis itu untuk sekolah yang aku butuhkan itu seperti apa persiapan-persiapan seperti apa kebetulan dia masuk satu jurusan dengan aku which is di bidang computing juga oh kira-kira aku butuh apa dan dia kayak jelasin oh kamu butuh ini butuh ini terus kalau kuliah kira-kira seperti jamnya itu apa dan kapan aku bisa mulai masuk kalau nyari kerja itu kalian tuh awalnya seperti apa nah base lagi selalu research sama mereka nah dari sana kamu juga tau kira-kira kebutuhan surat-surat yang harus kalian urus juga seperti apa karena pertama kerja kan harus ngurus teks dan yang lain-lain tuh dan habis itu dari sana mungkin budget money yang kamu butuhkan per week untuk makan untuk apa-apa kamu juga tanya orang sana juga jadi kamu tau dan mereka selalu kasih opsi kalau lifestyle kamu seperti apa lagi sebetulah itu mungkin apa ya hmm itu aja sih setaku mental mungkin mental itu pasti kalau kamu udah ke luar negeri kamu tuh harus udah punya mental untuk kamu kerja keras kecuali kamu di BNR tuh ya itu beda lagi kalau itu iya oke jadi kalian beruntung nih dapat info lengkap disini semua tapi memang intinya harus banyak-banyak google cari info kayak gitu ya hmm salah research kayak syara juga merih kan gak apa hahaha oke oke udah itu aja nanti kalau kalian mau ada yang mau tanya boleh komen di bawah di youtube nanti kita sebisa mungkin pasti bales oke oke makasih Rika makasih kamu jadi tamuku gitu dan ngasih informasi banyak tentang New Zealand sama-sama oke oke i see you in the next video bye bye Terima kasih sudah menonton!